Akibat pandemi sejumlah pemuda di dusun Sindang Asih Desa Kujang Sari Kecamatan Langensari Kota Banjar beralih profesi menjadi pengrajin aluminium jemuran bekas menjadi barang bernilai tinggi Sebanyak 10 orang yang berada di RT4 RW5 sejak 4 bulan lalu mulai memantapkan diri bergelut di usaha ini Wawan Irawan salah satu pemuda mengaku awal mulanya ia hanya kerja serabutan alias tak tentu apalagi karena COVID-19 membuat kondisi perekonomian menjadi cukup sulit Namun setelah ia melihat salah satu warga yang bernama Ahmad Basir menekuni usaha rekondisi jemuran bekas ia pun mulai belajar dan memasarkannya Ia memilih pekerjaan ini karena hasilnya juga cukup menguntungkan apalagi tidak harus jauh-jauh pergi ke luar kota Wawan setiap harinya berkeliling ke wilayah Langensari, Lakbok, dan daerah lain untuk mencari jemuran bekas atau menjual hasil rekondisi jemuran yang sudah ia perbaiki Baru sekitar 4 bulan 5 bulanan kerjanya awalnya aja lah kerja serabutan terus terhambat Corona jadi ikutan sama ini sama Bang Basir ya lumayan lah daripada nggak kerja menghasilkan buat keluarga berarti dijualnya keliling keliling, muter-muter aja kemana aja ke kelilingnya? itu sampai ke Langken, ke Lakbok, kemana aja lah jualannya keliling aja gitu, muter-muter dengan ini dapat menghasilkan uang gitu buat mencukupi penghasilan keluarga bisa sendiri awalnya kan belajar dulu Ahmad Basir, 41 tahun, salah satu penggagas usaha rekondisi jemuran ini mengaku sudah 12 tahun menggeluti kegiatan ini 6 tahun di Depok dan sisanya di rumah selama berjalan sendirian di wilayahnya akibat pandemi membuat para pemuda sekitar melirik usaha tersebut sejak 4 bulan terakhir apalagi karena prosesnya yang cukup mudah dan hasilnya juga menggiurkan baginya pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap bisnis ini selain peluangnya sangat besar dan di periangan timur hanya ada di Tasik Malaya dan Banjar ia menjelaskan jika usaha ini adalah menjual jemuran aluminium kepada konsumen setelah ia perbaiki sedangkan bahan utamanya adalah jemuran bekas yang ia beli dari warga dari jemuran yang sebelumnya rusak ia sulap lagi dengan tampilan baru dan lebih kuat bahkan ia berani memberikan garansi selama satu tahun kepada pembelinya jadi inti dari usaha ini adalah kejujuran artinya karena barang yang diolah dari limbah aluminium jemuran sehingga dalam pemasarannya harus disampaikan bahwa ini barang rekondisi alias bukan baru jadi ketika jujur konsumen pun akan menyerima apa adanya Basir menyebut selain kejujuran ia sangat terbuka bagi siapa saja khususnya warga sekitar yang mau belajar usaha ini hingga bisa bahkan sampai pemasarannya terbukti sejumlah pemuda di wilayahnya itu saat ini sudah bisa mandiri mulai dari mencari bahan baku cara memperbaiki hingga penjualan ke pasar usaha rekondisi jemuran dari bahan yang rusak dibikin hal yang komoditi dan bisa bersaing dengan pasar limbah aluminium jemuran dibikin jemuran juga saya sendiri sudah menggeluti 12 tahun 6 tahun di depok 6 tahun disini sebenarnya ini bisa merekrut sekaryawan tapi untuk saat ini ini sistemnya tidak menggunakan karyawan tapi orang yang mau bergelut siapapun atau usaha ya silahkan belajar dan buka sendiri Alhamdulillah walaupun ada Corona tidak terbatas dengan Corona karena pasar bisa bersaing jauh dengan toko jadi orang berpikir kalau di toko harganya sekian kalau ditukar tambah dengan yang rusak itu bisa lebih murah harga toko contoh bukannya menghancurkan harga toko karena ini rekondisi kalau harga toko itu misalkan harga 300 kita jual 250 jadi kalau yang 500 kita jual 350 seperti itu dan bila ditukar tambah dengan yang rusak itu bisa lebih murah kualitas aluminium makin lama makin mahal makin aluminium tukaran yang zaman dulu itu dengan yang sekarang jauh lebih bagus makanya yang zaman dulu lebih mahal contoh bina karya kombinasi yang pakai lengkungan itu lebih mahal inspirasinya ini dulu dari perusahaan ada satu perusahaan di pondok cabe itu perusahaan jemuran banyak mereka yang keluar lalu membuka rekondisi akhirnya menular ke seluruh orang yang berminat dan akhirnya dibawa idenya ya dari orang-orang yang kerja di pabrik iya dari situ dari orang-orang pabrik kalau servis bisa cuman terkendala lama dan nilainya juga sama dengan tukar tambah jadi mencari cepat ditukar tambah aja disini selama 6 tahun mereka anak-anak muda baru melirik ini kisaran 4 bulan ke belakang ya selama pandemi ini banyak yang pada nganggur kerja kemana-kemana sulit mau dagang terbatasan modal sedangkan modal disini hanya dengan 500 ribu pun bisa berdiri jadi usaha belinya modal sperpat aja sperpat sperpat itu menggunakan limbah juga nah itu modanya hanya beli limbah 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 kilohan apa gimana bor seperti ini bor palu palu besar gergaji besi gergaji besi plat kunci-kunci kunci L obeng fleksibel banget fleksibel banget mudah banget menggunakan modal besar lah kalau dari awal modal mungkin 1 juta lah bisa untuk berdiri usaha jemuran siapapun disini terbuka untuk belajar gitu siapapun selama ya intinya usaha disini ini kejujuran dalam marketing gitu aja selama mau jujur dalam marketing jangan bilang ini baru tapi ini rekondisi silahkan belajar walaupun misalkan ada konsumen yang ingin jemuran yang baru oke kita kerjakan dengan bahan yang baru juga kendalanya lirikan pemerintah nggak ada gimana maksudnya itu? ya seperti BUMDES katanya BUMDES untuk merekrut orang-orang yang kerja di lingkungan desa tapi sama sekali nggak ada gitu pernah ngajuin juga katanya nggak bisa padahal ini potensinya itu bisa merekrut karyawan bahkan ratusan karyawan sebenernya mah cuman nggak ada nggak ada ininya aja jadi kan permodalan intinya mah untuk membeli spare part baru gitu kalau sehari sebagai saya pribadi marketing marketing udah ini ada sepuluh laku lima laku tergantung ininya tergantung apa namanya ada barangnya gitu dalam sehari satu kelompok ini bisa dua puluh jemuran sehari satu kelompok ini kalau satu RT ini dua puluh jemuran sehari bareng-bareng semuanya ada sepuluh orang mudah semua masih masih wah ada yang masih bener-bener belum rumah tangga ada yang udah rumah tangga ada kendala lain lain selainnya itu permodalan untuk membuat spare part baru karena spare part baru kan itu harus DO supaya mendapatkan harga yang murah karena kita bersaing dengan toko kan dengan PT kalau PT kan bisa jual murah karena dia DO jadi kalau kita beli ngeteng itu jatuhnya mahal nggak mungkin bisa bersaing dengan toko makanya menggunakan bahan limbah strategi pemasaran kita nyari yang rusak contoh seperti ini yang rusak yang hancur kita masukkan harga contoh jemuran bagus yang udah bagus rekondisian itu kita jual yang di toko 300 kita jual 250 ada yang rusak yang rusaknya kita beli seharga 100 ribu jadi hanya tinggal nama 150 gitu itu sistemnya jadi orang konsumen itu berpikirnya begini daripada yang rusak seperti ini dijual ke maaf bukannya menghancurkan tukang rongsok daripada di istilahnya di kilo dengan harga paling bantarnya 30 ribu lebih baik ditukar tambah itu lebih murah yang rongsoknya lebih tinggi harganya kalau ada yang beli ke toko ya kita bahagia bahagia kenapa karena ini jemuran sepertinya mudah untuk memasang tapi sebenarnya sulit untuk memasang memasangkan merangkainya keduanya di toko itu adalah produknya sistemnya sistem borong pengalaman saya sendiri sistem borong jadi hasilnya itu tidak maksimal dan tidak bagus sedangkan disini diperbaiki kekurangan dari fabrik dimaksimalkan makanya kalau di toko itu kan gak ada garansi gak ada garansi reon satu tahun disini menggunakan garansi reon satu tahun jadi kalau satu tahun reon itu bisa dangdan gratis tapi tidak ada garansi patah kalau patah kan bisa ketabrak mobil apa sama bocah apa gimana itu bukan faktor kesalahan kerja tapi kalau misal pada copot seperti ini nah itu bisa dangdan gratis ya harapannya bisa dikembangkan lebih bagus lagi lebih menggunakan karyawan lebih banyak lagi untuk mengurangi pengangguran-pengangguran terutama anak muda yang saat ini sulit mencari lapangan kerja terutama anak laki-laki di PT-PT kan sudah menggunakan SDM perempuan sedangkan anak laki-laki sulit untuk mencari pekerjaan seenggaknya ada lowongan kerja untuk mereka bahkan bagusnya sih menggunakan anak-anak yang disabel karena ini bisa juga di mengerjakan orang-orang yang disabel Muhafid Harapan Rakyat Kota Banjar terutama 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 terutama